Lalu bagaimana kondisi terkini arus kendaraan yang melakukan perjalanan mudik, libur, natal dan tahun baru? Dari NTM UMC Pori kami ajak Anda bergabung dengan Brigadir Medina di Jalan Raya Puncak Mega Mendung, Jawa Parat. Selamat pagi, Brigadir Medina silahkan dengan informasinya. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Mirsa. Hari kedua menjelang perayaan tahun baru 2024, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bersama bagaimana kondisi arus selintas langsung dari kawasan Mega Mendung, Puncak Bogor, Jawa Barat. Dapat Anda lihat bersama di layar kajian Anda, arus selintas pada pagi hari ini, sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan, yakni dari arah Jakarta yang akan mengarah ke puncak. Pagi hari ini, sudah mulai terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, yang didominasi oleh kendaraan berplat nomor luar Bogor. Kami menghimpau kepada ada para pekendara, agar selalu menjaga kecepatan kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini, yaitu penyeberang jalan dan juga adanya angkutan umum, yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang perlu Anda antisipasi. Kami menghimpau kepada Anda para pekendara, agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dapat bisa penerapan ganjil genap diperlakukan sejak kemarin hingga 1 Januari 2024 nanti, dimbau kepada Anda para pekendara, agar mengecek kembali plot nomor kendaraan Anda sebelum bepergian. Dapat Mirsa, bagi Anda yang ingin menghabiskan malam tahun baru di kawasan Puncak Bogor ini, mulai tanggal 31 Desember 2023 pukul 21.00 hingga 1 Januari 2024 pukul 01.00, akan diperlakukan car free night di jalur wisata Puncak. Untuk mengurangi kebaratan dan meningkatnya COVID-19, di jalur Puncak pada malam tahun baru 2024, jalur Puncak akan dialihkan, mulai 31 Desember pukul 18.00 sampai dengan 1 Januari 2024 pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang akan mengarah ke Cianjur maupun Bandung, agar melalui jalur alternatif, yaitu dari arah Cibubur yang akan mengarah ke Cianjur melalui via Jonggol, dan dari arah Ciawi yang akan mengarah ke Cianjur melalui via Sukabumi. Dan peningkatan volume arus kendaraan akan terus terjadi, hingga pergantian malam tahun baru di hari 2024 nanti, maka dari itu kami menghimpau kepada ada para pengendara, agar selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan Anda dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Dapat bisa bagi Anda yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669, ataupun melalui SMS-an di 911-19. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Mega Bendung, Puncak Bogor, Jawa Barat. Silahkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas informasi Anda langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.